Hmm, gak ada yang asik di sini. Ya bener, acaranya ngebosenin. Girls, berhentilah mengeluh. Aku membawakanmu sesuatu yang keren. Lihat, itu terlihat seperti haba-baba biasa. Tapi kalau dibuka, ada permain karet lainnya. Mary, ini untukmu. Oke, apa yang ada di dalam sana? Di dalamnya ada haba-baba untuk Emma. Keren. Dan apa yang aku dapat? Sekarang kita akan cari tahu. Oh, kemana kita pergi? Sepertinya kita akan makan sesuatu yang menyenangkan. Sepertinya itu tantangan baru, hal semuanya. Selamat datang di tantangan makanan besar, sedang dan kecil. Aku suka Twix. Tapi aku suka kalau itu besar dan tidak seperti ini. Aku suka semuanya. Aku punya pilihan yang bagus. Aku beruntung banget. Aku punya coklat besar. Lihatlah dia. Wow. Ya, itu raksasa. Tapi Emma bisa mulai. Coklatnya paling kecil. Terima kasih telah mengingatkan ku lagi. Walaupun kecil, semoga ini tidak mempengaruhi rasanya. Tapi kenapa langsung makan coklat kalau bisa main sedikit? Lihat aku. Aku seram. Aku vampir sungguhan. Emma, jangan jadi huligan. Lebih baik, ayo makan. Ya, baiklah. Terserah apa katamu. Coklat ini enak. Eh, aku tidak ragu bahwa mereka lezat. Aku mau mencobanya. Wow. Ada dua batang yang besar. Hei, semuanya. Mary sedang beraksi. Dengarkan suaranya. Apa kamu sudah selesai membukul kepala kita? Itu sakit. Oh, maaf. Aku hanya melamun. Saatnya makan Twix ini. Itu sangat menggiurkan. Itu pasti enak. Ya, sangat. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya dengan kata-kata. Aku mau cobanya, jadi kamu akan tahu. Lihat itu. Mary bilang tongkat Twix itu terlalu besar. Tidak ada yang seperti ini. Apa kamu pernah lihat yang seperti ini? Wow. Bagaimana kamu akan memakannya? Itu terlalu besar. Jangan khawatir. Itu bukan masalah bagiku. Ya, tidak masalah sama sekali. Haha, gigimu bisa rontok. Oh, sepertinya aku meremehkan diriku. Tapi ini bukan akhir. Ada cara lama yang terbukti ampuh untuk makan sesuatu yang besar dan enak. Wah, kamu jadi raksasa. Apa yang kalian takutkan? Latihan bertahun-tahun dan pergi ke McDonald's untuk bergabung terbesar. Ini adalah donat terkecil yang pernah aku lihat. Dan aku punya donat biasa. Terlihat enak. Aku punya donat raksasa. Ini bahkan tidak bisa dipeluk dengan tanganku. Tapi aku sangat lapar, jadi aku bisa dengan cepat mengatasinya. Emma, punya donat terkecil, jadi dia makan duluan. Tentu. Aku punya ide yang bagus. Bagaimana memakannya dengan cepat dan tanpa membuat tanganku kotor. Lebak saja seperti koin. Dan tangkap dengan mulutku. Oh, wow. Sepertinya kamu meleset. Ya, memang meleset sedikit, tapi tidak apa-apa. Sekarang aku terlihat seperti badut lucu dengan hidung coklat. Bravo. Badut yang keren. Oke, sekarang giliranku untuk makan. Aku sudah lapar banget. Itu sangat enak. Aku tidak bisa berhenti. Tapi kamu tidak punya. Jadi duduk dan lihat aku makan. Rasanya enak banget. Apa yang terjadi denganku? Sepertinya Lily keselak donat. Jadi sekarang dia akan membayarnya. Oh, aku kecukukan. Sekarang giliranku untuk melahap reksasaku. Mungkin kamu bisa berbagi dengan kami. Donatmu sangat besar. Kenapa tidak? Donatnya sangat besar. Itu pasti cukup untuk kita semua. Selamat makan semuanya. Makasih. Oh, cukupkan sialan ini. Aku bahkan tidak bisa mengambil donatnya. Apa yang kamu lakukan? Ember dan aku sudah makan. Ya, kamu bahkan belum mulai. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa makan donat karena cegukan. Aku tahu. Tahan nafasmu. Maka cegukan itu akan hilang. Baiklah. Tahan, tahan. Oke, hembuskan. Ayo, hembuskan sekarang. Aku hampir jatuh. Sepertinya itu berhasil. Makasih. Sekarang aku bisa makan donatnya. Akhirnya. Ya, akhirnya. Itu sangat lezat. Oh, tidak. Lily sepertinya dikutuk. Oh, tidak. Aku punya sedikit Nutella. Ini tidak sampai satu sendok. Aku punya yang normal. Aku bahagia. Aku punya sekaleng. Dan ini bukan hanya kaleng biasa, tapi Nutella. Tapi sendok ini terlalu kecil. Ya, itu luar biasa. Aku setuju. Yang dapat paling kecil bisa duluan, yaitu Mary. Baiklah. Bagaimana aku bisa makan selai dengan sendok ini? Ini sangat besar. Pikirkan cara lain. Ya, aku harus cari cara. Mungkin aku harus pakai jariku. Tidak ada pilihan lain. Hmm, sangat enak. Aku tidak mau mengeluarkan jariku dari mulutku. Tapi kenapa dikit banget? Ya, itu tidak adil. Aku kasian padamu. Hmm? Ups, sepertinya lidahku nyangkut. Wow, aku melihat ini sepertama kalinya. Lily, sekarang giliranmu makan makanan enak. Oke, here we go. Ya, kamu benar. Akhirnya aku bisa melapus seluruh toplesku. Aku bakal punya sendok yang pas untuk ini. Aku tidak butuh usaha keras. Aku belum merasakan yang seenak ini sebelumnya. Aduh, kenapa kamu lama banget? Aku lolah menunggu. Ayo, tunggu sebentar. Aku mau menikmati rasanya. Ya, selamat menikmati. Aku akan tidur sebentar. Aku juga. Hei, kenapa kalian tidur? Oh, baiklah. Aku akan bersenang-senang sendiri. Ah, aku jatuh. Oh, aneh. Maaf, itu salahku. Tapi itu tidak sengaja. Oh, Lily. Kamu hampir membunuh Monica. Kamu jahat banget. Tidak, cukup bicara. Lebih baik, biarkan Emma menghabiskan selainya. Benar, akhirnya giliranku setelah tiba. Aku udah lama menunggu. Keren banget, aku punya sendok kecil. Tapi ini berarti aku bisa makan Nutella untuk waktu yang lama. Kalian benar, ini enak banget. Aku senang. Ya, jadi aku mau lebih banyak pasta. Aku punya ide. Slice coklat sangat cocok banget untuk roti panggang. Kalau aku mengoleskan Nutella pada roti, kamu bisa dapat kombinasi luar biasa. Aduh, ini lama banget. Ini pasti enak. Tanganku lelah mengolesi semua ini. Dan bikin ini lama banget. Oke, ambil saja toplesnya dan balikkan ke atas roti. Oh, benar. Kok akan membuat pikiran dari tadi? Oh, tidak. Nutella-nya jatuh. Aduh, kepala aku. Oh, jangan pergi dariku. Kemana kalian? Tidak. Padahal dia enak banget. Kenapa aku harus menerita seperti ini? Ini sangat menyedihkan. Tapi masih tetap enak. Itu tadi keren banget. Mau lebih banyak lagi? Subscribe Multidoo agar kamu tidak meluatkan tantangan paling keren. Itu tadi. Dan lookinikan jatuh ke teman-t消入 s coupon. Setah... Takah. Terima kasih. Seekplatz jatuh ting. Okey-tidak kita sehat.